Assalamualaikum ya, izin bertanya Assalamualaikum Sedang ramai pemberitaan presiden tekan aturan pemberian alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja. Bagaimana menurutku ya, apakah merupakan langkah yang tepat pemerintah menyediakan alat kontrasepsi ke siswa? Memang selain menyediakan alat kontrasepsi pemerintah juga melakukan edukasi dan komunikasi terkait kesehatan seks namun apa ia perlu juga menyediakan alat kontrasepsi bukankah ini sama halnya dengan mendukung seks bebas dan disusul bola izin aborsi bersawak oleh pemerintah yaitu jika hamil karena pemeriksaan dan karena kekerasan seksual lainnya Mohon nasihatnya, Buya Ada Pertama kita khusnudun bahwa di saat pemerintah memberikan satu peraturan atau keputusan maksudnya itu baik akan tetapi kalau tidak dibekali dengan pengalaman kemudian juga diskusi dengan berbagai ahli atau yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan tersebut bisa saja sebuah keputusan itu menjadi tidak tidak baik mungkin kalau kita cermati maksudnya biar tidak terjadi anak gadis pada hamil luar nikah pada hamil kemudian kena penyakit AIDS dan sebagainya mungkin tujuannya seperti itu akan tetapi kalau seandainya kami tidak mengakai tidak tahu ini berita ini sudah betul atau tidak Allah alam kalau seandainya pihak pemerintah tentunya ini kan tidak ada hubungannya dengan si ACB kan satu tim barangkali kalau dia mau belajar dengan masa lalu negeri kita ini kemudian problem ini problem apa dibahas bersama melibatkan pakar-pakarnya termasuk pakar agama nomor satu di sini bukan pakar kesehatan saja nanti akan muncul sebuah keputusan yang sesuai bukan hanya sekedar kita memberikan satu keputusan untuk menyelesaikan problem tapi tidak tidak dilihat permasalahannya apa anggap saja aliran air ini busuk di sini kok busuk banget baunya di sini kemudian kita langsung semprot aja minyak wangi betul harum sesaat tapi tidak tahu bahasanya ini ada sumbernya di sana itu bangkai di atas coba komunikasi sama lainnya biar dibuang dulu bangkainya kemudian waktu nyemprot ini semprotnya semprot apa minyak wangi atau obat nyamuk jangan-jangan gara-gara semprot orang pada penyakitan jadi dilibatkan semua pihak supaya apa sebabnya dilihat kemudian yang akan kita gunakan bahaya untuk manusia atau tidak jangan-jangan kita hanya miara ikan saja biar ikannya selamat manusianya mati atau sebagainya jadi perlu melibatkan banyak pihak untuk mencetuskan sebuah keputusan itu baru keputusan hebat kalau kita belajar di negeri ini kalau masalah yang ditanyakan sebetulnya sudah di edukasi masalah edukasi tentang seks itu sudah pernah terjadi pada zaman dulu dan ada kritik dan didengar mungkin yang seumur-seumur kami masih ada ingat kami masih dipondok tentang tentang satu buku kecil yang disebarkan yang dengan istilah adik baru yang umurnya seumur kami ada buku adik baru itu pendidikan sek jadi mungkin pendidikan sek kurang lebihnya waktu itu kan langsung ditutup kembali tidak disebarkan karena memang dari pihak pemerintah mendengar kritik dari para ulama dan para pakar ahli pendidikan karena itu tidak sehat karena ada gambar-gambar hubungan suami-istri apa gambar-gambar itu kurang pantas ibu pernah dengar masalah kisah adik baru mungkin yang seumur kami dulu-dulu mungkin anda tidak senang baca koran barangkali waktu itu itu adalah istilah adik baru zaman dulu itu itu sudah lama sekali waktu kami masih mungkin kurang lebih mungkin berapa 35 tahun yang lalu itu adalah maksudnya edukasi sep nah itu mungkin maksudnya perintah baik ternyata itu kurang baik mendapatkan kritikan ya dihentikan kemudian beberapa waktu yang lalu istilah adalah ATM kondom masih ingat kritikan para ulama juga kenapa efeknya bahaya memang maksudnya ATM kondom itu adalah jika ada orang yang melakukan hubungan jangan sampai menyebarkan penyakit ini kan sisi kebaikan jangan menyebarkan penyakit tapi tidak disadari sisi yang lainnya adalah membebaskan orang berzina sehingga itu pun waktu itu jadi hentikan mestinya kalau sudah dulu pernah terjadi kemudian setelah itu tidak setuju jangan sampai dikeluarkan lagi kita jangan mengulang pembahasan baru maka seharusnya kalau mengulang alam saya tidak ngerti apakah betul itu ada tidak kebetulan paling tidak pemerintah kalau ingin membuat sebuah kutusan macam itu gimana mengantisipasi agar tidak terjadi perzinaan penyebaran penyakit dan sebagainya ditinjau dari macam sisi sisi akhlak sisi agama sisi kesehatan tidak kalah lebih membahas apa sebabnya mereka kok menjadi bebas melakukan zina kok gampang melakukan zina apa sebabnya mungkin tentang pembatasan media-media dan sebagainya edukasi-edukasi yang harus kita berikan jadi bukan sekedar kita menyemprot di tempat yang bau ternyata di sana di ujung sana di ujung aliran air tidak dibersihkan tetap saja sebab mereka terjuruh zina ada kita hanya memberikan alat kontrasepsi maka yang terjadi adalah malah alat kontrasepsi yang semula adalah untuk menjaga kesehatan malah kesempatan mereka untuk bebas melakukan kehinaan jadi kita ingin bahwasannya kalau pemerintah insya Allah bijak seperti sebelum-sebelumnya ada pemerintah dulu itu kalau mendapatkan kritikan dari umat itu segera didengar untuk kemaslahatan kami sampaikan bahwa itu membahayakan sekali sehingga justru mengajari orang mengerti yang pengen penasaran anggap apa-apa lupa keimanan yang penting kepenting tidak nular penyakit yang penting kamu tidak hamil sehingga perempuan yang semula menolak karena iming-iming tidak hamil sehingga menjadi terjurumuskan laki-laki yang semula takut menghamili tersebut itu tidak takut pada Allah menjadi mudah melakukan kehinaan berarti banyak kemaksiatan yang akan dibuka dengan itu semuanya kemudian tadi disebut tentang aborsi dan sebagainya mungkin maksudnya menolong orang yang terdolimi tapi sebab terjadi yang peperkuasaan harus selesai second pembahasan pembahasan fikih pun tidak bisa diterapkan langsung harus ditinjau fikih mana pendapat tentang aborsi misalnya kalau kita mengambil pendapat ulama tentang aborsi tentu disesuaikan dengan keadaan jangan sampai fatwa fikih dikeluarkan nanti malah menjadikan orang seenaknya sendiri bijak sehingga akan terselesaikan semuanya problem perzinaan terhindari problem penyakit menular terhindari karena kita bermusahorah dari sebuah pihak jangan sampai problem kesehatan oke kesehatan terpenuhi tapi semakin banyak berzina yang penting pakai kondom saja yang penting tidak penyakit nular selesai berarti zina akan tersebar setelah itu yang semula seorang wanita berhati-hati di saat sudah tidak punya iman yang penting tidak sakit kalau orang tidak berzina bukan segedar tidak ingin keturaan penyakit tapi tidak ingin dimurkahi oleh Allah ini kebetulan edukasi jadi kalau membahas tentang maslahatnya ya tentunya ada maslahatnya tapi maslahatnya tidak menular penyakit dengan kontrasepsi yang disebutkan kondom dan sebagainya mungkin itu maslahatnya tapi maslahatnya kalau sudah itu dibebaskan semuanya diajari dan semuanya akhirnya semua mencoba-coba jika tidak dibaringin dengan akhlak dan keimanan kami ingatkan pada suanya ada Allah siapapun yang ingin mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ingat Allah kemudian bermusaralah anda dengan berbagai macam ahli tidak melibatkan pakar kesehatan saja tapi pakar akhlak dan juga pakar agama harus anda libatkan dalam hal ini anda dengar apa kata ulama anda dengar apa kata pakar kesehatan setelah itu digabungkan akan menjadirkan sebuah keputusan yang dahsyat yang hebat sebuah negara memang begitu karena di masyarakat ada orang beragama bukan saja seorang dokter saja ada dokter kesehatan jasad beragama kesehatan batin rohani kesehatan di hadapan keselamatan di dunia dan di akhirat jadi harapan kami adalah kalau memang itu sebuah keputusan tolong dibekukan dulu kemudian setelah itu dimusorakan apa si solusi terbaik kalau seandainya itu tidak diturunkan apa solusi yang terbaik ini seperti itu jadi kalau si si modorotnya bahayanya sangat banyak bahayanya dan ini sudah pernah sebelumnya dan dihentikan dan berhenti kenapa muncul lagi kalau saat seandainya muncul lagi kami tidak tahu apakah betul benar berita ini kadang orang bertanya itu isu karena zaman ini zaman isu sudah dijadikan pertanyaan ini ini pertanyaan kami hanya menjawab saja kami belum tentu apakah itu benar atau tidak jadi kami himbuk kalau memang itu betul kami berharap pemerintah untuk mengecek kembali membekukan terlebih dahulu kemudian dibahas dengan pakar-pakarnya kemudian tentu ada betil atau penggantinya untuk mengantisipasi nolarnya penyakit mengantisipasi adalah hal-hal yang bahayakan maka itu akan muncul satu solusi yang tidak bertentangan dengan agama tidak bertentangan dengan kesehatan tidak bertentangan dengan etika dan seterusnya itulah baru keputusan cerdas hindari ego hindari ego ada sebagian orang itu sebenarnya dia ngerti itu tidak benar mendapatnya cuman karena dia merasa di tempat yang posisi bagus dikritik malah merasa kayak direndahkan oh tidak terima kritik dari orang untuk menjadi anda orang hebat siapapun anda ustad kek atau menteri kek atau siapa saja ingat ada Allah kami yakin anda punya iman apakah anda mau kalau anda rusak juga dengan keputusan yang tidak baik ayo semuanya berpikir dari pemerintah kalau memang ada kalau betul itu benar ayo ditinjau kembali bahkan bukan sekedar ditinjau kembali cari solusi yang lebih hebat lagi solusi yang tidak bertentangan dengan agama tidak bertentangan dengan etika tidak bertentangan juga dengan kesehatan dan yang lainnya seperti itu maka jelas secara dohir itu adalah tidak perlu yang demikian itu itu membahayakan akhlak umat sehingga semua orang menjadi mudah melakukan perzinaan kemudian aborsi sendiri harus ada edukasi ke orang terjerumus kemudian yang lebih penting dari itu adalah kita harus berpikir keras mencari mengetahui kemudian menghilangkan menyelesaikan sebabnya mereka terjerumus dalam itu semuanya itu baru cerdas apa sih menjadikan orang kok begitu mudah berzina itu loh berpikir ke sana itu baru hebat kan begitu obat itu sebabnya dulu dong dikasih obat sakit perut rujaknya tetap dimakan ini kan aneh harus diselesaikan dulu makan yang benar sakit terus diobati makan yang benar sakit terus diobati itu orang yang cerdas insyaallah pemerintah juga cerdas dalam hal ini ini mungkin sekedar usulan atau Allah alam saya tidak ngerti maaf jika ini tidak terjadi maka ya paling tidak jadi rambu-rambu kalau ini memang betul terjadi kami berharap yang mendengar suara ini segera benar-benar mencermati keputusan yang sudah diberlakukan anda harus dibekukan terlebih dahulu untuk diganti dengan sesuatu yang lebih baik ingat demi kesalahan kemasalahan umat di dalamnya adalah anda yang punya keputusan diantaranya adalah anak-anak anda diantaranya cucu-cucu anda bukan saja di dunia ada akhirat ada akhirat ada akhirat setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W wa'alihi wa sahbihi wa salam